Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menggandeng berbagai pihak untuk mengatasi krisis air di Koja dengan menyerahkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air warga di kawasan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Gideon Arief Setiawan Usai Rembuk Warga RW 07 Tugu Utara, Koja, menyebutkan, pihaknya memiliki program sumur bor untuk mengatasi persoalan krisis air di RW 07 Tugu Utara, Koja. Gideon mengatakan, bantuan sumur bor ini berkolaborasi dengan Kodim 0502 Jakarta Utara dan pemerintah kota Jakarta Utara. Gideon berharap warga sekitar RT 07 RW 07 Tugu Utara bisa tetap guyuk dan rukun agar manfaat program pemberian bantuan tersebut bisa terus dilanjutkan. Camat Koja Syamsurijal Hadhafi mengatakan, wilayah RW 07 Tugu Utara, Koja, merupakan kawasan padat penduduk. Jumlah kepala keluarga, kakak, di lokasi tersebut mencapai 4.297 dengan luas area sekitar 44 hektare. Musim kemarau ini menjadi kemarau yang berkepanjangan bagi warga karena banyak air di sumur yang kering dan debit air yang keluar dari keran perpipaan juga kecil. Itu sebabnya air bersih yang dialirkan dari instalasi sumur bor dan disebar di 5 titik di lokasi RT 07 RW 07 Tugu Utara bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan air di permukiman tersebut. Ketua RW 07 Tugu Selatan, Swaib mengatakan, instalasi sumur bor ini sangat dibutuhkan warga, terutama untuk mereka yang tidak menggunakan air dari jaringan perpipaan. Swaib berterima kasih kepada pihak terkait yang sudah memberikan bantuan air bersih dalam bentuk instalasi sumur bor ini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.